Pembelisasi ekor sapi dengan berat 1,3 ton di peternakan sapi Kabupaten Agam, Sumatera Barat terpilih menjadi hewan kurban Presiden Jokowi Dodo pada Idul Adha 1442 Hijriah. Sapi jenis simental jantan berusia sekitar 4 tahun tersebut telah lolos seleksi dan menjadi yang terbaik. Rencananya sapi akan disembeli di Masjid Raya Sumpar. Seekor sapi milik peternak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terpilih menjadi hewan kurban Presiden Jokowi Dodo pada Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah untuk keluarga Sumatera Barat. Sapi jenis simental dengan berat 1,3 ton ini milik peternak asal Jorong Pulai, Sungai Talang, Bukik Lurah, Nagarik Dadut, Kecematan Tilatang Gama. Fauzal Datuak Palindi, pemilik peternak sapi menyebutkan sapi jantan yang diberi nama Macan, Sumatera, berusia sekitar 4 tahun. Sapi dinyatakan lolos setelah dilakukan seleksi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Menurut Fauzal, sebelumnya sapinya telah ditawar seharga Rp120 juta oleh pengusaha hotel di Medan untuk dibawa ke Sumatera Utara. Namun ia memilih sapinya untuk hewan kurban Presiden Jokowi Dodo pada Idul Adha tahun ini yang akan disembelih di Masjid Raya Sumatera Barat. Pada Hari Raya Idul Adha tahun ini Presiden Jokowi Dodo akan mengorbankan 45 ekor sapi, yang disebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, INews melaporkan.